Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi dengan saya Dr. Brony Vanda dari Masta. Kali ini kita akan membahas beberapa kekonyolan yang berada di masyarakat tentang COVID Kali ini kita akan membahas tentang Alkohol bisa mencegah COVID Jadi alkohol yang digunakan sebagai disinfektan itu, seperti yang sudah kita jelaskan kemarin itu adalah alkohol dengan kandungan 60-90% Ketika 60-90% baru bisa digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan Dan minuman keras di Indonesia itu rata-rata di kandungan alkoholnya 20% atau kurang Jadi selama ini berada di masyarakat kalau minum minuman beralkohol bisa mencegah COVID Kekonyolan ini dan itu suatu kekonyolannya Jadi COVID itu hidupnya di sel tubuh manusia yang terkena COVID sehingga sehingga ketika minum alkohol sebanyak apapun tidak ngefek Jadi alkohol itu bisa dengan kandungan 60-90% itu bisa membunuh COVID ketika dia ada di luar tubuh Ketika sudah terkena COVID dan minum alkohol 60-90% tidak akan bisa mengusir atau menyembuhkan COVID Jadi begitu Kenapa? Karena ketika virus corona itu masuk ke dalam sel tubuh maka dia masuk ke dalamnya Jadi harus menggunakan obat yang bisa masuk ke dalam sel manusia Sedangkan alkohol tidak bisa seperti itu Jadi seperti itu Jadi mitos atau hoax tentang alkohol bisa mencegah atau menyembuhkan COVID adalah kekonyolan belaka Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Wr Wb Selamat menikmati